Terima kasih telah menonton Gimana sih, Cia? Aku mau baca kemana kalau suruh pakaiannya? Eh gimana sih, sebentar Ganteng, cantik gini, apa-apa Sebentar, saya sudah elegan banget Sudah seperti wanita Sudah Sudah seperti wanita dulu Oke, kita lagi ada di Rana Jadi kalau kamu lewat di sepanjang Selamat Riyadi Kamu harus menengok ada satu tempat yang endol banget alias enak banget gak, Cia? Tempatnya itu luas Ada gardennya, ada akustiknya, ada barnya Nah yang paling penting, bagaimana menu-menu yang di Rana ini bikin kita semakin ngiler ya kan? Mau tau nih sama pemis apaan? Ya sudah, yang pasti diragam puliner rasanya bikin ngiler Música Música Halo 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 Sampai di dalam itu harusnya hitung maknya, seneng ati Bukan mulainya kepanasin Seneng ati Kamu boleh mana sih, Mak? Enggak boleh kepanasin Dan ini kalau kamu langsung masuk di Rana Rana, itu biasanya kamu ketemu sama yang namanya... Ini dia, Pasha Ungu Wow Halo, Mas Sibuk banget sih, Mas Yang pertama saya ingin tanyain adalah, Cak, dari Rana-Rana ini buka jam berapa? 10 jam berapa, Mas? 2 jam 12 Jam 12 siang sampai jam 10 malam, berarti kalau makan siang bisa Pulang kerja sore bisa nongkrong Bisa Dan kalau malam-malam pengen ngobrol-ngobrol Baru ke Sunny Wong Bisa ya? Bisa Kayaknya seperti apa sih di belakang? Ya aku penasaran Ya ya Di sini ya bisa masuk Terima kasih Sini Ketungnya di sini, kita mau lihat ruang yang di luar Seperti apa sih, kantanya itu tamannya ini banyak dipakai buat event Betul Aris, aku mau ah kesana ah, ala-ala kayak gitu Ayo, kita lihat Intro Aku tuh kainyibetan deh di sini Tapi emang bener sih, aku beberapa kali itu event di Rallana ini Dan kebetulan sore hari ini kita ketemu sama Miliknya langsung, penasaran Kita mau tanya, seperti apa sih konsep awalnya dibangunnya Rallana itu seperti apa gitu? Betul Eh, kayak itu? Ya, eh! Mas, mas namanya? Mas Adin Mas Adin Bagus aja Halo Mas! Halo Mas Adin! Gimana kabarnya? Halo Mas, Aris Bih, Pemirsa Sehat dong, sehat Apalagi kalau udah main ke Rallana itu rasanya itu palingnya itu... Betah ya? Semua makan dicobain semuanya Termasa nanti kita akan tanya, penuh andalanya di sini Betul, nah di sini kita sudah bersama pemiliknya langsung ada Mas Adin Mas Adin, kira-kira Rallana itu udah sejak tahun berapa ya? Rallana itu sudah berdiri sekitar lebih dari 4 tahun ya? 4 tahun, 2015an berarti ya Iya Konsep awalnya Rallana kok bisa Sebanyak banget, jadi kan ada di bawah sana Instagramnya be banget Gogi bah juga enak ya kok ngumpul-ngumpul Cuma jelasin nama tadi Jadi konsep awalnya Rallana itu Kita memang lokasinya kan ada di tengah kotak ya? Iya Tengah Solo nih Tengah Solo nih Iya, di tengah-tengah Jadi temen-temen kalau misalnya mau meet up Tepat Tentu sama temen itu ya Kerana aja Karena memang lokasinya di tengah Iya, emang Tengah tegis banget Kalau ke Solo kan pastinya Ke Jalan Samar, ya di Sambil kita nggak boleh disipuk? Oh iya boleh-boleh Oke Halo Ini kan cocok ya Rizka Oh Jadi emang Ini konsepnya emang anak muda banget ya Mas Adi Nia? Iya Anak muda Kemudian kebutuhan bangun juga masuk Iya Kemudian menunya nih Mas Adi Boleh tahu kita menunya di Rallana Iya Kalau menunya Rallana sebenarnya banyak ya Jadi kita ada Westernnya ada Western ada Indonesian ada Untuk Asian food juga ada Asian juga ada Yang komplit Iya, komplit Harga Harga pasti terjatuh Harga Apalagi kalau buat mahasiswa nih ya kan Iya Tapi tempatnya bangun banget nih Mas Adi Nia Tempatnya terjatuh banget Dan emang ini udah kenyang banget tuh Cak Di setiap kita tadi sudah Beda-beda konsepnya Iya betul Sudah keluar sendiri Sudah ada tempat-tempatnya Di dalam panting Plus Iya Di sebelah sana itu Mas Adi Nia Mas Adi Nia Mas Adi Nia Ada tempat lainnya ya Mas Iya Ada event-event Tempat saya juga orang-orang juga Berapa Kemarin aku 17 tahun Gimana sih? Misalnya Hahaha Jadi emang ini bisa digunakan Istilahnya itu adalah search Tempat nongkrong bisa ya Mas Adi Nia Meeting room juga ada Meeting room juga ada Oh, jadi meeting room ada Mas Adi Nia Jadi kayak lebih baik di situ Ya Dan kita fasilitas juga lengkap Juga ada Wifi Wifi Ada busola juga Sores ya Mas Adi Nia Kadang kalau orang datang ke Restoran itu Padahal busolanya Tempatnya nggak Nggak ada Terus nyaman Tapi di atas tempatnya Nyaman Busola Kita boleh lihat ke atas Mas Yuk 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 Tapi via Al-Nia Al-Iba Lalu исan Amin War OFF Banyak tempat fotonya, iya. Jadi kalau mau meeting di dalam bisa, di luar, atau di luar, tapi juga masuk ya, Mas? Ya, bagus banget. Jadi kalau mau liat ini juga bisa di situ tuh... Jadi banyak feel-feel yang bagus banget buat foto. Bukanya dari jam 12 siang? Iya, jam 12 sampai jam 10. Sebelum malam. Ya, pokoknya kita berharap sih, orang-orang kotak sudah tahu semuanya yang pastinya ya? Sudah tahu lah, sudah beberapa tahun ini. Oh ya, Mas Adin. Sebenarnya terinspirasi itu dari mana sih maksudnya konsep yang kayak gini? Ya, kita melihatnya ya dari itu ya, dari apa, keinginan dari teman-teman semua. Kalau misalnya lagi bingung nih mau nonton di mana, kalau itu cari tempat meeting point di mana, itu bisa di sini, di dalamnya ini. Dan juga, banyak juga orang-orang yang ada di sini itu, Mereka melakukan misalnya ada event, atau misalnya ada gathering, pulang tahun. Kan mereka kalau cari di tengah kota sendiri ya? Makanya mereka sering... Nah, rewana ini ada juga juga reguler kayak gitu, ini saatnya? Kita setiap hari Kamis. Kamisnya ya? Kamis, malam itu ada Cost Plus. Oh, Cost Plus. Wah, kalau sekarang itu jaman-jaman Cost Plus tadi ya. Aku mau berjalan. Oh ya, ya, ya. Terima kasih banyak Mas Adin atas perumasinya. Nanti kabar-kabar kita akan main lagi ke sini. Dan kita akan menempatkan menu yang disiapkan Mas Adin buat kita ya. Nanti sini kita coba ya. Oke, Mas Adin, gampulin ya rasanya bikin. Oh ya. Arif, apa? Kan pengen nikah? Terus nikahnya di sini. Ya kamu nikahnya minta sama car, pulang. Ini minta sama aku. Karena aku udah ada yang menunggu. Asik, ya kan? Ini cincinnya udah ada pasangannya. Udah bakar, ya kan? Tapi emang enak banget sih, Ca. Di sini tempatnya nggak gede-gede banget. Agak masih kecil banget. Pas banget sih buat keluarga, buat teman-teman yang deket-deket aja, dikumpulkan di ira lana. Dan tempatnya juga ada di lantai bawah, depan, tengah, belakang, atas semuanya oke lah. Unik banget. Di sini juga kalau mau nongkrong di atas ini, ini bagus banget. Iya. Dibadanya kayak anak senja, bro. Iya, benar. Oke deh. Tapi kita masih penasaran seperti apa sih menu-menu yang akan kita cicipi di lana, ya kan? Kalau kita cuma nongkrong aja, tanpa penuh andalan, bagi sayur tanpa garam, ya kan? Kurang enak, kurang sedap, kurang asik, kurang endol, ya? Berarti kita langsung ucapin, ya? Turang apa lagi? Tunggu, ya? 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Waduh banyak banget sih! Dan ini cuma sebagian menu dari Lalana ya? Padahal banyak banget menu yang ada di Lalana Tapi ini kita mau coba sesuatu yang buat kita tuh emang kalo kesini pengennya yang ini Ini memang ciri khasnya ya? Ya, betul Dan disini kita gak sendiri Betul, kita mau terangin dulu Ini makanan-namanya apa aja Supaya nanti kalo kamu ke Lalana Sudah tau pesen makan apa aja Disamping saya sudah ada mas Royce Mas Royce, kita mau tahu dah Sebutkan makanan-makanan yang sudah Kamu bersiapkan buat kita berdua disini Untuk minumannya adalah Lafluita Ini vanila ya? Ya, es krimnya vanila Terus dicampur dengan? Dengan buah semangka Papaya sama Milan ada strobennya juga Wow! Segar Itu cukup udah hasilnya Coklat di blend Dikasih whipping cream terus dikasih taburan kacang Kacang Oke Kemudian makanan yang saya pesan ini Itu Iga Bakar Rallana Ini menu andalanya disini Iga Bakar Rallana namanya Ya, kemudian? Terus sama ini Sotry BBQ Wow! Itu besternya Terus kalau ini nih mas Ini kan ada kayak bumbu jawanya gitu ya Itu ayam goreng kemang Ayam goreng kemang Oh itu goreng? Iya Ternyata ya enak ya? Ya Tau gitu aku tadi itu Yang paling penasaran nih lihat nih Udang ini keras banget Itu shrimp salad kak Shrimp salad Oh oke Terus yang ini cembelan-cembelan yang lainnya itu Kalau yang itu jelas kakak kan ya? Itu gurame telur asin Oh gurame telur asin Gurame telur asin Mantap Sebelahnya ada brokolinya itu? Brokoli chicken mushroom Brokolinya Chicken ya ada ayamnya Terus semengnya ini Rallana Prater Ini kalau gue nongkrong-nongkrong Simpel ya Ini badana crispy Ini pisang Nugget ubi Nugget ubi Nugget ubi Nugget ubi Nugget ubi Oh Pedes Pedes tahu ya Jadi memang komplit ya Dari mulai Indonesian food Western Western food semuanya di sini Komplit Dan akhirnya saya akan mencoba menu pesanan saya Iga Andalan dari Rallana ini Ya kan? Ada kuahnya juga Kalau aku mau nyobain ayam goreng bumbu kemangi Lihat ini Jadi ada rasa nusantaranya di sini Ini enak banget loh Ganyi loh Ya ampun Kemanginya Kemanginya Mbok Enak Nah iganya ini ya ampun Bumbunya itu sangat meresap Kemudian dagingnya itu lembut banget Bumbunya enak banget Kuahnya ini Kamu tahu gak sih? Giasanya kalau ayam goreng itu kan Ayam goreng itu kan biasanya cuma dikemas goreng aja Atau mungkin pakai sambal Tapi ini pakai bumbu kemangi loh Hmm Enjol itu Gua mau coba yang lain? Mau, aku mau yang banyak Oke Hmmmm Ini udah Hmmmm Nih Aku suka banget dengan mie es cream vanilla Ini dicampur dengan... Ada semaka, strawberry, semuanya komplit Dan aku bingung cara minumnya seperti apa Kita sedang ngajak ya Hmmmm Guys Guys Wah, aku mau yang banyak Blubur guys, blubur Wow! Enak banget loh Hah? Dan kita tahu gak sih Riz? Jadi ini tuh coklatnya tuh kerasa Hmmmm Biasanya kan kalau minum coklat kayak... Enak gitu ya? Enak ya Sama ini juga gak enak Tapi enak banget Pada kali ini dicampur dengan es cream Dan lain sebagainya Itu gak enak ya Ini yang bikin keren banget loh Enak banget loh Terus kita nyobain yang ini, Ca Yang nangkep ubi ini ya Jadi... Ini di dalamnya adalah ubi sebenernya Ubi-ubi warna ungu-unggu tuh loh ya Iya Terus ini dibikin kayak naik gitu Ternyata bisa dibuat kayak gini juga Coba gimana Wow! Enak Kalau aku mau nyobain Ini dia Hmm Besang Hmm Cocokin Wuhuuu Hmm... Ini ada... Tapi iso berry-nya guys Jadi bisa di ulek-ulak kayak gitu Nah... Lakin lama Hmm... Hmm... Aduh! Ini cobain kepilan Hmm... Kau mau dicobain Ini... Wah ini kewain ini Ecah suka banget nih Nih... Ada sayuran banyak disini Ada kayak... Itu udang kan? Iya ini udang Itu kan salat kan? Ada udangnya kan? Ada salatnya Ada juga... Aprikray-nya juga disini Hmm... Sasa DJ Keanu ya DJ Sapa itu yang suka makan itu? Eh ini? Butterfly Butterfly Nah kamu gak butterfly ya mbak ya? Kalau cengke ini Hahaha Aku mau coba ini gurame-nya Gurame ikan telur asing Ini... Karena... Karena aku juga suka sayuran Jadi disini aku mau makan... Bawak aja Hmm... Bawak aja itu kan? Hmm... Dan... Semuanya makanannya enak Harganya standar Enggak... Enggak... Enggak bikin kamu pusing Enggak bikin kentang kamu kering Gak mahal juga Dan yang pasti adalah tempatnya tuh enak banget Enak banget Nah... Dan disini juga Kalau kalian nih Mau buat acara Betul Makan siang Meeting Meeting Ulang tahun Pernikahan Tunangan Banyak komplit disini Akiko kan juga bisa disini Bisa semuanya Dengan menu-menu spesial Pakainya juga banyak banget Jadi... Kalau misalnya gak keralan Ruju deh Bener Dan apalagi di tengah kota Gampang banget Kalau mau ke mall Habis semua juga deket ya Deket Nah... Buat warga Solo Yang belum tau Rallana Yes Nanti bisa follow Instagramnya Rallana Eteri Betul Dan setelah itu juga Aksesnya juga gampang banget Yah Makanya kita mau ketemu sama Mas Adin lagi deh Makasih banget udah Cedak Kita menunggu Ya kan? Tunggu Tunggu Waduh Mas Adin terima kasih banyak Luar biasa semuanya Emang Tunggu 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 Pokoknya terima kasih banyak Untuk Pes Buat Rallana yang pastinya Kedepannya Iya Sudah Banyak sekali menu-menu-menu yang kita tadi nincit-nincit Semuanya Enaknya luar biasa Mantap Mantap Pokoknya buat Rallana di sekitarnya Silahkan kalau ke Solo Wajib Ke Rallana Ya kan? Ke sini Dan rasanya yang pasti Mantap Baah